Industri Stone Crusher yang berada di desa Dolok Jior, kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, disebut telah beroperasi sejak tahun lalu, meski hingga kini belum memiliki izin industri dan izin lingkungan. Kepala desa Dolok Jior, Mangare Raksiregar, yang dimintai keterangan pada 2 Maret lalu, mengatakan perusahaan tersebut sudah didirikan sejak awal tahun lalu, namun baru beroperasi sejak Mei 2019 yang lalu. Menurut kepala desa, perusahaan itu telah mendapat persetujuan dari warga sekitar yang ada di sekitar lokasi Stone Crusher. Namun pernyataan ini dibantah oleh seorang pekerja bermarga merpaung di Stone Crusher itu, dirinya menyebut perusahaan itu baru beroperasi sejak Mei tahun lalu. Sayangnya dia enggan memberi keterangan resmi dan hanya menyampaikan bantahan secara desan saat berkunjung ke kantor Toba TV pada 4 Maret lalu. 18 bulan 1, 2019. Beroperasi dia sekitar bulan 5. Bulan 5 ya. Jadi kalau untuk izin usahanya sudah ada dia Pak ya? Sudah saja sudah dapatkan. Pada tahun berapa itu Pak izin usahanya? Oh, 12 Juni 2019. Hingga saat ini perusahaan tersebut belum memiliki izin industri dan izin lingkungan hidup, namun telah beroperasi dan memperjual belikan batu pecahan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dari Toba, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.